Dengan motornya barangkali, dengan sertifikat tanahnya barangkali, sertifikat rumahnya barangkali. Tidak cuma doa tapi dengan hartanya. Jika hari ini semua pemirsa masih ada orang tua. Jika hari ini semua pemirsa masih memiliki orang tua. Maka orang tua itu lebih hebat daripada pemodal siapapun yang ada di muka bumi ini. Orang tua lebih hebat dari bank manapun. Orang tua lebih hebat dari guru, pengajar, sekolah, kampus, pesantren manapun. Apa yang membuat orang tua menjadi hebat? Doa dari beliau-beliau. Maka jangan sia-siakan bila Anda, saya, kita adalah seorang anak yang masih punya orang tua. Begitu juga jangan sia-siakan semua yang sudah menjadi orang tua bila ia memiliki anak keturunan. Doakan anak-anaknya. Datangi rumah demi rumahnya. Ketuk pintunya. Assalamualaikum na'id. Jangan sia-siakan bila bapak ibu adalah bapak dan ibu punya anak. Lalu misalkan dia miskin, jangan sia-siakan. Gunakan. Gunakan doa bapak ibu datangi anak itu. Assalamualaikum na'id. Kita akan bicara tentang doa orang tua. Ada seorang anak muda yang menikmati doa orang tua. Doa orang tua kemudian menjadi anak muda yang punya manfaat banyak. Bagi agama, bangsa, dan negara. Anaknya buka pintu nih. Eh emak, kum salam. Sehat emak, sehat. Emak masuk ya, ya masuk emak. Maaf nih emak, aduh rumahnya. Gini lah anak emak masih miskin. Oh emak kemari. Justru emak mau duha disini. Emak mau sholat disini. Emak mau ngaji yasin disini. Emak mau doain kamu biar kamu jadi orang kaya. Waduh, tiap Sabtu, tiap Minggu. Bapak ibu datang kekotrakan anak ibu. Boong aja itu gak jadi orang kaya dia. Peluk anak, pegang, gendong. Doain dia. Udah jadi orang besar dia. Udah lah. Anak ini gak butuh yang lain. Insya Allah dengan izin Allah. Butuh doa ibu bapak saja. Kelar urusan. Saya pengen tuh. Kapan-kapan bikin acara. Semua anak bersimpuh. Di waktu yang sama. Bersimpuh di kaki orang tuanya. Lalu pencet tombol. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Satu Indonesia raya. Ayah dan ibunya berdoa untuk anak-anaknya. Negeri ini kelar. Kelar dah. Oke. Nih. Udah ada bintang tamu kita nih. Ini malah. Sehat nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Tukang roti ini dia. Iya nih tukang roti sama kukis-kukisan nih Pak Ustadz. Gitu ya. Iya di bawah sini. Boleh dicicipin ya Pak Ustadz ya. Ini punya henti sendiri. Iya alhamdulillah Pak Ustadz. Iya 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 iya. Waduh. Tuh anak muda ya udah punya jualan coba. Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Bisa berkarya. Bikinan sendiri. Iya betul. Buatan sendiri. Buatan sendiri. Oh udah banyak nanti ada timnya bantuin bikin. Bikin. Seperti biasa. Usia berapa ya Mas Maulana? Alhamdulillah 30 tahun Pak Ustadz. 30 tahun. Mulai usaha dari mana judulnya? Ini baru banget Pak Ustadz. Kita start di Agustus tahun lalu. Jadi belum ada setahun. Ini wangi amat nih. Iya kastengelnya sama nastarnya. Silahkan Pak Ustadz. Wanginya. Masya Allah. Wangi banget. Aduh lagi diet ini. Tadi denger ya di awal ya. Iya. Tentang apa coba? Tentang doanya orang tua. Nah. Punya cerita apa ya? Terkait sama doa orang tua. Iya. Ceritanya tuh alhamdulillah sih. Saya kan memang pendidikannya food product Pak Ustadz. Pendidikannya food product. Iya buat makanan. Itu bener-bener restu dari ibu. Kalau bapak mintanya PNS aja kan. Iya. Tapi yang support bener-bener ada hati tuh. Kayaknya saya mau usaha nih Pak. Yang izinin ibu nih nomor satu. Yaudah bismillah. Beliau jual emasnya. Oh iya? Ya gak apa-apa. Kamu udah niat yakin. Skill kamu disitu. Bismillah mam bisa gitu. Dan alhamdulillah. Karir itu melonjak terus Pak Ustadz. Semenjak training di hotel. Terus pindah ke catering. Kemana kemana. Kayak gitu. Berarti dari usia mulai 20 kali ya? 18. Iya 19 sampai 20. Oh udah mulai itu ya? Udah mulai itu dari situ. Udah pindah kan ke masing-masing hotel. Ini ini ini. Nah sampai sini pemirsa. Sampai sini ya. Bayangkan bila kemudian. Anda bapak ibu. Saya juga sebagai orang tua gitu ya. Tidak hanya mensupport anak dengan doa. Tapi seperti mas Maulana. Mensupport dengan apa? Dengan emasnya. Dengan motornya barangkali. Dengan sertifikat tanahnya barangkali. Sertifikat rumahnya barangkali. Ya. Tidak cuma doa. Tapi dengan hartanya. Dengan ilmunya. Dengan tenaganya. Dengan pikirannya. Udah ya Pak. Udah ya. Ini anak pasti jadi. Kalau cuma satu aja doa aja. Doa aja dikeber. Tuhan. Tahajud doain anak. Sholat hajat doain anak. Sholat malam doain anak. Sedekah doain anak. Ngaji yasin ar-rohman waqi'ah al-muq. Doain anak. Sholat istighfar tasbi doain anak. Pokoknya tiap hari. Doain anak terus. Apalagi kayak Maulana tuh orang tuanya. Copot cincin. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Habis bener-bener. Tapi udah dibeliin lagi belum? Udah balik. Alhamdulillah. Terus kemudian. Ibu kena musibah. Karena ada diabetes. Udah sampai dengan cuci darah. Ketika itu karir saya lagi melonjak tinggi banget. Antara mikir nih. Ini karir bagus banget. Apa orang tua ya. Orang tua perlu penjagaan khusus kan Pak Ustadz. Karena kalau udah cuci darah seminggu dua kali kan. Harus di cover terus kayak gitu. Saya pilih. Bismillah. Jaga ibu dulu. Saya resign Pak Ustadz. Dari posisi saya yang bagus banget karirnya. Makanya sempat. Bismillah. Ini semua dari support ibu kan. Jadi di industri food and beverage. Posisi udah bagus. Udah bagus. Udah caker. Gaji udah gede. Makan udah nyaman. Tinggalin Pak Ustadz. Saya tinggalin. Tinggalin. Untuk ibu. Ibu udah gak ada. Allah. Udah pergi dua tahun yang lalu. Innalillah. Tapi Pak Ustadz saya balik lagi. Dapet posisi lebih tinggi lagi Pak Ustadz. Ibu meninggal nih. Ibu meninggal. Jadi saya khawatir. Aduh ya Allah karirnya saya tinggalin. Apa dari nol lagi atau gimana. Karir nambah lagi. Nah ada ucapan dari ibu. Jualan roti kamu lain. Nanti kamu sukses. Allah. Dari situ saya neredet. Wah. Tahan. 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 Emang rotinya menggoda juga. Wah ini loh rotinya ini. Asli loh. Silahkan dicicipin. Enggak. Gue masih sabar. Si dia. Diet. Susah-susah udah berapa hari nih. Udah mulai turun. Tapi ini wangi loh pemerintah. Jangan kemana-mana pemerintah ya. Tetap dinikmata sedekah. Insya Allah banyak berkah. Kita akan kembali pada ceritanya Mas Maulana. Bagaimana kemudian doa orang tua dan kalimatnya berperan buat hidup beliau. Tetap dinikmata sedekah. Insya Allah banyak berkah. Terima kasih telah menonton.